Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakub Merpati Putih Pada kesempatan kali ini Kita mau apa ya Pada kesempatan kali ini Bang Yaakub Ini kebetulan tadi Bang Yaakub dapet Batang kelor ya guys ya Dari tong sampah ya Dari tempat sampah Nah ini mudah mudahan nih Bang Yaakub berbagi cara nih Tanam daun kelor Yang sangat mudah dan gampang Jadi untuk teman-teman atau sahabat youtuber Atau para ibu-ibu Jadi kalau Batang kelor ini Beli sayuran batang kelor ini Itu jangan dibuang Sayang ya Ini bisa kita manfaatkan Dan nanti sayurnya itu kita beli gratis ya guys ya Artinya kita sekali tanam Tapi panen berkali-kali Nah seperti yang sudah Bang Yaakub praktekkan ya Seperti kayak nanam kangkung Ketimun Atau apa itu Enak Jadi kita gak usah Ketergantungan ya Jadi apa-apa ke pasar nih Nah ini nih Ketimun Bang Yaakub setiap hari ada aja tuh Jadi kalau untuk lalap-lalapan Atau Makan sayur-sayuran itu Teman-teman atau sahabat-sahabat youtuber Bang Yaakub Jadi gak usah beli-beli ke pasar lagi Jadi kalau ke pasar paling ya teman-teman atau sahabat-sahabat Bang Yaakub Cuma beli ikan cabai bawang aja ya Nah ini Bang Yaakub mau berbagi cara nih Tanam batang kelor Dengan mudah dan gampang Nah langsung aja ya Bang Yaakub praktekkan ya Karena ini kebetulan juga lagi mendung cuacanya Nah sebelum turun hujan Jadi Bang Yaakub mau berbagi nih Gini guys Sebenarnya pada dasarnya itu nanam semua orang bisa nanam Tapi kebanyakannya itu bisa nanam Tapi tindak lanjutnya gak bisa gitu Artinya perawatannya gak bisa ya guys ya Kalau buat Bang Yaakub seperti kayak nanam ya harus disiram Seperti contoh kecil seperti itu Nah Ingat teman-teman Identik itu kalau nanam daun kelor itu di pinggir-pinggiran ya guys ya Kalau di kampung-kampung itu di pinggir pageran Nah karena ini pagernya pager batu Jadi Bang Yaakub di pinggir ini aja nih Di kelabuhi pohon sawi pahit nih Jadi Bang Yaakub tanam sini aja ya Untung-untungan ya Bukan untung-untungan ya Mudah-mudahan sih jadi ya Jadi Alhamdulillah gak jadi ya Yang mending sudah berusaha ya Nah ini Bang Yaakub mau manfaatkan nih Jadi kelor-kelor ini ya Mudah-mudahan aja nih jadi itu Teman-teman cuma tinggal tancap-tancapin aja nih Eh kelor katuk sorry-sori Iya daun katuk ini Bang Yaakub sampai lupa Nah teman-teman tancap aja gini ya Gampang banget tuh nanam daun katuk tuh Pohon katuk ya guys ya Kira-kira ini Kayak kelor emang sih ini Ini bagi yang ibu-ibu menyusui ya merapat ya Biasanya nih ibu-ibu yang menyusui Maka daun katuk ya Daun katuk itu dimasak gitu Nah biar apa ya Biar stoknya ada terus gitu Tuh gak kehabisan Nah ini teman-teman tinggal tancap gini aja tuh Udah tancap-tancap gini aja tuh Tuh Gampang banget sebenernya Yang penting kita asal ada kemauan aja tuh Yuk kita tancap-tancap aja Udah rapetin aja gak usah Barangkali dia jadi Sebenernya ini nanam katuk begini Gampang-gampang susah ya guys ya Gampangnya ya Karena kalau yang sudah tahu caranya Tapi susahnya itu malesnya itu Yang bikin susah itu males Sebenernya apapun itu mudah Cuman ditancap doang tuh Udah gak saya terlalu tekan-tekan amat Yang penting nyentuh tanah udah jadi guys Misalkan loh ya Tuh Nah gini ya Sudah Bang Yakup praktekan tuh Nah ini sawi-sawi pahit yang kemarin Bang Yakup tanem Alhamdulillah sudah tumbuh ya guys ya tuh Sudah hidup ya guys ya Nanti ketika dia sudah mulai membesar Nah disitulah kita mulai penyulaman ya Sulaman susul Nah ini ketimun ada aja guys tuh Banyak ya guys ya ketimun Bang Yakup cuman Apa ya Sampai ada rasanya bosen gitu nanam ketimun Tapi kalau rampai sih Bunganya doang nih Tapi mudah-mudahan nih Sebulan lagi atau beberapa hari lagi Akan melimpah ruah Ya ini ya kita pantau ya guys ya Hasil Cara dan proses Gimana pohon pertai itu bisa berbuah ini Kita tunggu hasilnya Sepertinya ini udah mulai ada ciri-cirinya guys ya Tuh ada ciri-cirinya mengeluarkan Pentol pentil ya Pentol pentil ya Ayo Ikutin Bang Yakup sekarang Kita mau ke lokasi Yang kita tuju Kemana tuh Kita mau lihat Pohon melon ya guys ya Alhamdulillah Sudah waktunya juhur ya guys ya Jangan lupa Sholat juhur Nah Nah ini guys Ini dibentuknya kayak segitiga piramida nih Nah ini gimana nih Cara menangan ini kayak mau bongkeng ya Tapi ini Bang Yakup tidak khawatir Karena Bang Yakup sudah berkali-kali Mengamati dan mencermati Ini ciri-ciri melon yang bagus Atau yang jelek gitu Semua ada ya guys ya Termasuk kayak ini Ini walaupun kelihatannya bagus Tapi pada dasarnya Dia kayak udah mengandung Apa ya Simbiosis Iya simbiosis Alah 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 Ya Intinya seperti sudah terkena virus ya guys ya Nah ini ya guys Ini gampang guys Biasanya kalau Buah melon seperti ini Itu dia kurang kalium ya Atau teman-teman bisa beli Itu bahannya namanya Kalau mau beli di toko online Atau di pasar-pasar Atau di tempat-tempat sih Online yang banyak guys ya Coba teman-teman cari aja Namanya kalinet Kalinet itu singkatan ya Kayak ya guys ya Kalinet itu kalium cair Nah dia itu berfungsi Memperbaiki sel-sel Dia memperbaiki sel-sel Pokoknya itu buat Buah-buahan bagus ya Atau enggak teman-teman Juga bisa cari Bisa menggunakan Yang namanya Mordenful Mordenful itu fungsinya Sangat banyak ya guys ya Selain bisa membesarkan Buah-buahan Dan juga dia bisa Menangani Seperti kayak Apa tuh Si buah itu Yang bongkeng Atau buah yang Gampang rontok Itu bisa dikendalikan Dengan menggunakan Mordenful Dan kalinet Kalinet Oke ya guys ya Pokoknya sampai disini aja Terima kasih banyak Juga buat para-para member Sahabat Youtuber Bang Yaakob Terima kasih banyak Sudah nonton Sampai selesai Dan juga yang baru Menemukan channel Bang Yaakob Jangan lupa like Comment and subscribe Di channel Bang Yaakob Merpati Putih ya Dan juga Kalau memang channel ini Bermanfaat Silahkan di share Share sebanyak-banyaknya Pokoknya ya Pokoknya terima kasih banyak Bang Yaakob Ahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam buat keluarga Terima kasih banyak